Intro Halo friends, ketemu lagi dengan Koko di Flash Gadget Channel Wow, Realme bener-bener gak ada abisnya ya bikin kita impress Setelah di tahun 2019 kemarin bikin heboh dunia gadget tanah air Baru memulai awal tahun yang baru, ternyata sudah ada pendatang baru lagi nih Kali ini ada Realme VV Apa saja sih bedanya? Mari kita mulai videonya Tampak depan gini unit box Realme VV ini punya warna kuning, beda dengan terdahulunya Dengan tulisan Realme dan VV di bagian tengah, sisi samping dus juga ada tulisan Realme VV-nya Sedangkan balik bagian belakang terpampang 4 USB-nya Baterai 5000 mAh, Ultra Wide Quad Camera, Snapdragon 665, dan layar 6,5 inch mini drop display Varian yang punya saya ini memiliki RAM 4GB dan memori internal 64GB dengan warna biru laut atau ocean blue Realme VV juga ada warna lain yaitu forest green Lanjut kita buka Seperti di unit Realme lain, kamu bakal nemuin kotak terpisah lagi Yang di dalamnya bakal dapet pin ejector SIM card, buku manual, dan kartu garansi Nampaknya baru kali ini Realme tidak menyertakan protection case dalam paket penjualannya Lalu di bawahnya ada unit smartphone-nya, terus adapter charger, dan kabel data micro USB Ini dia Realme VV-nya Wah, Realme VV ini punya warna yang unik dan pola bergelombang Asli keren nih, desain case belakangnya Warna birunya tuh tadi, sebelum saya buka, saya pikir bakal stereotip kayak lainnya Tapi kalau gini sih menarik banget Case-nya ini juga ada garis bergelombangnya Dan berasa keset sih Kalau kena pantulan cahaya, nambah keren Di balik bagian belakang ini, kamu bakal ketemu dengan setup quad camera Dimana di sebelahnya ada LED Flash dan tulisan AI Camera Setupnya sendiri punya main camera 12MP, ultrawide 8MP, macro dan portrait 2MP Fitur kameranya juga komplit Ada Netscape, pano, expert, timelapse, slow-mo, dan ultra macro Sedangkan kalau yang doyan warna lebih ngejreng, kamu tinggal aktifkan chromabus aja Contoh hasilnya seperti ini Nanti untuk detailnya akan saya bahas di review deh Untuk bagian sisi-sisinya, di sisi kanan ada tombol power Di sisi bawah ada lubang jack audio Lubang mic, micro USB, dan sebuah speaker Sedangkan di sisi kirinya ada tombol volume Serta triple slot untuk dual SIM card dan eksternal memory Setelah nyala dan setup sebentar, ini tampilan pertamanya Bagian depan ada layar 6,5 inch dengan model dewdrop Untuk menyembunyiin kamera depan yang berukuran 8MP Bessel kiri kanan sih sudah cukup tipis Tapi dagu bagian bawahnya rada tebal Dan walaupun panelnya IPS beresolusi HD+, 720x1600 Tapi sudah cukup kok ini buat penggunaan sehari-hari Di Realme 5i ini juga sudah terpasang beberapa aplikasi Seperti Lazada, JNT Express, dan Babbe Yang bisa kamu uninstall kok kalau tidak memakai Next ke performa, Realme 5i dibekali prosesor Snapdragon 665 AIE RAM 4GB dan memori internal 64GB Lalu softwarenya ColorOS 6.1 berbasis Android Pie Jadi fiturnya sama dengan Realme 5 series Serta ditopang baterai berkapasitas 5000mAh yang pasti bakal awet banget nih Jadi kesimpulannya, bisa dibilang Realme 5i ini adalah seri pelengkap untuk Realme 5 series Perbedaannya dibanding Realme 5 cuma ada di tampilan bodi barunya Kamera depannya sedikit lebih rendah dibanding Realme 5 Dan variasi pilihan RAM dan ROMnya berbanding harga Dan kabar baiknya sih kalau menurut infonya Realme 5i ini bakal lebih murah dibanding Realme 5 Kita tunggu aja rilis resminya tanggal 15 Januari nanti ya Jadi buat yang penasaran sama hidarki produknya adalah Realme 5i Kemudian Realme 5, Realme 5s, dan yang terakhir Realme 5 Pro Nah buat review lebih lengkapnya bakal kita update di video-video selanjutnya ya Lagian ketika video ini saya buat saya belum tahu harga pasti dari Realme 5 ini Atau berapa sih harga yang cocok untuk Realme 5i ini? Silahkan terus di kolom komen ya So cukup sekian untuk video unboxing kali ini Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir Koko undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai akhir sub indo by broth3rmax